Halo Halo baiklah sama aku kora fan1 channel merbeda dan ya eh baik sama gue di news gitu cuya jadi kali ini dua gitu ya cuy karena berhubung minggu ini agak banyak gitu cuy ya singkatnya eh udah habis mungkin gitu cuy ya gua belum record e-game lagi di internet kan jadi ini aja eh bumbung gue di video sebelumnya juga ngomong yang bakalan ada lagi gitu minggu ini itu aja jadi ini aja gue bakalan bawain berita itu tiga gitu cuy ya biasa itu tiga anime yang keluar di bulan Juli itu cuy ya kita langsung aja mungkin ada pertama itu ada aja uji-san ya harus ada ini Likoris recoil itu cuy ya anime yang garapan anime garapan itu A1 picture cuy dan kabarnya itu ini desainnya tuh yang bikin saw gitu ya desainnya yang bikin anime ini sampai desainnya itu cuy ya terus ada of Lord season keempat itu cuy dan ya kita bakalan gue bakalan ngebahas sambil gua play aja ya pv-nya dan dan tidak e-copy rack ini ada dari pertama pv-kedua dari eh iseki uji-san ya tuh uncle from another world jadi ini konsepnya sama kayak sih itu pertamanya ya ya sama kayak si Komei ya Paripi Komei yang cuman bedanya si Komei itu kan dia dari jaman kerajaan Cina itu cuy ya kalau ini dari itu dari isekai gitu cuy ya Nah disini yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini tuh cuy ya orang yang ke dunia dunia jepang itu cuy kita nyobot aja dunia realnya jepangnya ya bukan isekai dari isekai gitu cuy dan ya gue nggak tahu gimana dia bisa itu kita play aja mungkin lah ya bisa itu tadi dari pv-nya ya apakah dia dilihatin gimana cara dia pindah dunianya ini gitu cuy ya ini kayak ini jendrenya animenya komedi ya fantasi komedi nah ini awal-awal emang kelihatan nah desain dari pamannya itu emang kayak pervert-pervert gitu ya ya kayak om-om mesum tapi tapi enggak itu jenis ini perlihatin ya dia dia bisa pakai steel masih bisa pakai magicnya ya tetap bisa pakai magicnya ya kalau dia atau aku mau sama kan dia buat pakai magic itu dia tidak perlu keadaan sesuatu gitu ya kayak mau tuh harus ada orang yang takut segala macem gitu cuy baru dia bisa pakai magicnya tapi kalau ini sepertinya tidak gitu ya kalau dari konsepnya sepertinya tidak ya dan karena jendrenya saya cuma komedi fantasi gitu cuy dan gue nggak bisa nebak nanti alura gimana cuy ya dan yang pasti kita bakalan dilihatin kebedesan dari si pamannya gitu cuy ya kebedesan dari pamannya yang kebedesan itu dari emang dari dunia lain itu ya tapi dia dari dunia lain pakai macam tujuh dan eh eh pocakan dari eh dia deh eh perbedaan itu peradaban gitu ya ya kalau diisekai kan isekai kan peradabannya tidak di maju dari yang nah dunia eh Jepang ini gitu cuy ya main ini tuh ya yang gue bisa tebak awal-awalnya ya awal-awalnya kok mainnya gimana ya tapi nanti tengahnya aku terlihat gitu cuy ya gimana dia cara mainin komedinya cuy ya ini salah satu kayak menurut gue konsepnya tuh unik gitu ya reverse isekai itu ya versi sekai ini ya ada orang dari isekai ke dunia realnya dia dunia Jepangnya gitu cuy ya dia pindah dimensi gitu cuy ya mungkin terlalu OP gitu cuy ya ya mungkin itu dari isekai ujisan yang akan keluar di tanggal 6 Juli dan juga ada isekai ujisan tanggal 6 Juli ya kan mungkin aja dan official watchnya udah keluar official coachnya yaitu ada di Netflix cuy ya jadi kalian nungguin di musya tidak akan ada itu karena udah ada itu di Netflix ya tapi gua nggak tahu mungkin bisa jadi nanti eh nggak mungkin juga sih ya kalau dia udah pasti di Netflix tidak mungkin di musya itu cuy ya ya kalau benar sama di musya ya orang tidak akan langganan Netflix gitu cuy ya logikanya seperti itu gitu cuy jadi ojek ujisan ada di Netflix itu cuy jadi silahkan perlangganan Netflix ya untuk menonton anime isekai ini dia paman deh paman dari isekai gitu cuy ya terlihat kita dibunuhnya di beberapa scene itu dia OP gitu cuy dan dia bisa melakukan gerakan-gerakan khas isekai itu cuy yaitu gerakan cepat deh kaitan report dan sini dilihatin itu ada teman-teman teman temannya yang dari isekai entah nanti dia itu ngikut juga atau gimana gitu cuy apakah temen yang lainnya yang dari isekanya dia bisa ngikutin si paman ini dia ke pindah dimensi gitu cuy dan sini dilihatin di layarnya dia doang jadi kayak cintanya tuh dikunjungin di layar pakai hijingan dia itu cia ini dia membunuh suatu monster yang terlihat kuat itu ya dari gambarnya terlihat sangat kuat gitu ya berarti nih om-om tuh udah OP gitu ya udah OP gitu cuy ya dan nampaklah nanti musuhnya itu juga orang dari dunia lain juga gitu ya sama kayak satu mau sama kan juga begitu gitu cuy ya tau pure gimana nih kalau tapi gua kulit sih disini tuh dia kayak ada apa-apa tuh sedikit-sedikit action kasih sekanya lah ya ini gua nggak tahu nih ada karakter ceweknya juga yang pasti dari sekai itu jenang ini temen-temennya mungkin temen-temennya juga gitu cuy apakah dia ikut juga atau dia nyariin atau bagaimana kita nggak tahu jadi setelah selanjutnya selanjutnya ada Likoris recoil itu cia ini gua nah nih aneh diseterdaior gini Shigo Adachi gitu ya untuk desain itu saudaranya anime ini ya Likoris recoil jadi saudaranya adalah Shigo Adachi ya desainer karakter dari sawo gitu cuy ya Nah untuk semuanya sendiri nah ini kurang lebih nanti ini posternya seperti ini itu cuy ya kalau dari posara tuh grafiknya tuh bagus itu cia bagus gitu ya nggak buatin dulu semuanya ya untuk semuanya disini ceritain ceritanya tuh cafe bergaya Jepang ya Riko Riko terlihat terletak di pusat kota Tokyo ya pesanan yang kami terima di cafe tidak hanya kopi yang enak dan manis dari pengiriman ke tempat-tempat kecil hingga menjemput dan mengantar pelanggan di jalanan malam yang sepi hingga membazmi zombie hingga monster raksasa apapun ya masalah anda kami siap membantu kami akan menyelesaikan dan memecahkan semua masalah anda itu aja ya yang menunggu anda yang menunggu anda adalah gadis-gadis yang tersenyum dengan keren dan pendatang baru yang serius seorang gadis kecil yang tidak ingin bekerja atau seorang gadis yang berusia 20 hanya yang ingin menikah dan manajer yang yang manajer dan manajer yang main dan manajernya yang adalah pria baik dengan aksen orang Jepang gitu jadi nih basically dari sinopsisnya ya kan itu deskripsi in gitu ya nanti animenya itu gimana jadi namanya ini tentang apa nama tuh kafe gitu ya ini kafe yang menyelesaikan semua masalah gitu ya yang kafe yang menyelesaikan semua masalah ya ini dilatih bukan hanya dia anjidain kopinya doang ya seperti kafe-kafe pada umumnya tapi dia ini basmi monster juga raksasa juga ngetrain orang juga dan ngecahkan segala macam masalah jadi kafe yang ngerangkep sebagai mungkin polisi rahasia mungkin nih kalau dini nyata itu aja dekat-dekatnya ya ini pv-nya ada ya pv-nya gitu ya 31 detik yang kurang lebih gini untuk rafika tidak sebagusnya diposternya gitu yang tidak sebagusnya diposternya tapi it's ok gitu ya it's ok masih bagus ya menurut gue untuk grafik yang tahun sekarang dan kita lihat disini bener gitu ya ini dia tuh semi-semi kafe yang ngerangkep sebagai mungkin polisi rahasia atau mungkin agent Asia atau ya semacamnya ya jadi ini ini bakalan action ya kalau dari pv-nya di sini jendernya sendiri di sini ati biaya untuk di live chart ya mungkin kita bisa nyari di my animalis nah abis di my animalis nih kita tinggal copy paste aja untuk dulu lebih lanjutnya ya nah nih kurang lebih kurang lebih sama sisa sama kayak tadi gitu ya ini source-nya dia dari Aniplex ya Aniplex UCE UCE nah 2 Juli ya untuk warna itu dia 2 Juli ini kan sederinya asal tuh picture-tik ya ini setelah karakter voice actor-voice actor-nya akan ada Mika sporting dan itu untuk karakter utamanya adalah dua cuwi-ciwi itu ya ada Inu tak ya sama Nishigi C1 ini ya voice aktrisnya ya nah sini mana jendernya yang beruntung di my animalis tidak terlihat untuk jendernya dimana apa itu ya tapi yang pasti ini adalah action itu ya yang pasti ini adalah action kalau kita jadi bibinya itu itu pada waktu ada dia tembak-tembakannya tuh pakai pistol perdam gitu ya jadi ini actionnya bukan bukan kayak hand-to-hand combatnya lebih ke gunfight gitu ya lebih ke gunfight mungkin lah ya mungkin kalau ada hand-to-hand combatnya itu nggak sesering ya kayak anime actionnya kayak hand-to-hand combatnya ini bukan yang nggak ada senjatanya itu cuy ya ini ada senjatanya jadi mungkin hand-to-hand combatnya yang enggak terlalu intens banget karena ini mungkin banyak lebih kayak ke gunfight dan anime-anime tembak-tembakan ala agent-agent nih itu perang-perang agent gitu lah ya yang menurut gue juga keren ini ya kalau menurut gue juga keren gue suka anime yang seperti itu ya kita lihat aja karena disini di menurut disini snopsisnya adalah dia ngebunuh zombie juga sama monster juga monster raksasa nah ini gue penasaran ya maksudnya tuh bakal gimana dan gimana cara ah cewek-cewek ini mengalahkan monster yang gede dan kuat menurut gue ya gede dan kuat gitu ya gimana caranya dan apakah nanti tembak-tembakannya kayak R.E. mungkin ya kalau kita kalau kita bayangin ya yang gampangnya apa karena di KRE yang R.E. juga Resident Evil juga ngelawan monster juga lebih besar gede juga mungkin ya kayak gitu ya apakah nanti ada alat-alat kainya atau gimana atau sekedar cuman senjata biasa ya senjata biasa yang kayak di real life gitu ya atau ada senjata-senjata fiksinya senjata-senjata hasilnya itu ya kita tungguin aja ya keluar di tanggal 2 Juli 2022 official watchnya disini baru dikran baru diani plus Asia itu cuy ya mendan nggak bisa ditonton di setiap musik gitu ya nanti kita lihat aja deket-deketnya ya dan di musik itu bisa ya musik Asia musik Indonesia bisa itu cuy ya nego jarang nonton di ane plus ya jadi gue nggak tahu nanti gimana gue lebih sering nonton di musik Asia sama PlayStation atau bilik-bilik itu cuy ada untuk terakhir adalah forward-forward yang akan keluar tanggal 5 Juli nih sambil gua plus ini mungkin yang ngikutin nih kan dari legnovel ini yang baca legnovelnya ya kan yang baca legnovelnya yang itu banget sama forward-forward ya kalian bisa komen di bawah detail-detail kecilnya disini gua saran ini untuk misalnya kalian pengen tahu nih karena itu detail-detail kecil dari overlord nah ini gua biasanya kok pengen detail lebih jelasnya gitu jadi nyari detail-detail kecilnya upload biasanya untuk menonton di mekanisensi karena dia itu baca legnovel ada not gua untuk nyari detailnya itu bagus itu cuy ya spend timenya lebih banyak detail-detail lebih banyak untuk menonton di levelord dan baca legnovel sedangkan gua ha cuman ya nyari detail dan analisa sedikit aja ya sedikit-sedikit gitu ya enggak dalem banget gitu cuy ya nah sih diatin itu adalah pangeran yang genut itu ya si Rainer itu ya dan disini dan disini si Ainz ceritanya udah eh udah diriin kerajaannya dia sendiri ya kerajaan sihir itu cedah sini terlihat disini si Ainz ini pakai ekipan-ekipan baru gitu ya sini ada jubah merahnya yang yang enggak tahu apa ya nah ini scene-nya sama yang pernah di pv lagi tuh kita pernah play juga pv-nya yang pertama yang sebelum ini ya kan itu yang tadi tuh ada dan seterusnya ini belum ini baru nih ya gua nggak ngelihat ini baru untuk tv-nya sini lihat ada monster baru nah ini 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 dari pv kemarin ya ini dari pv yang kemarin ini sama nih ada nih dipakai juga ya kan dan monster monster juga baru ya monster-monster baru dan ada orang baru dan lebih tepatnya juga konfliknya nanti akan lebih intense lagi nih dari sebelumnya ya dan dan juga kan nih karena juga si Ainz juga udah punya punya kerajaan sendiri nih punya kerajaan sendiri ya kan dan gue pengen ngeliat itu equipment equipment si Ainz ini gitu ya efeknya apa nih kan dan apa diperhatikan nanti skill-skill barunya ya kan dan apakah ada ketambahan orang baru ya kan nih pasukan Ainz dan atau gimana gitu atau yang dari season sebelumnya itu belum pernah dilihatin itu baru cuman disebut doang dan atau belum pernah dilihatnya sebelumnya tapi udah pernah disebutin di live novel bahwa itu adalah pasukan si Ainz yang gue pengen lihat juga nih salah satu anime yang gua tunggu gitu cia dan mungkin gua akan ngikutin di ongoing-nya ya ongoing-nya mungkin gua bakalan ngikutin overlord ya kan dan ya tungguin aja nih sama Julie dan official watch-nya saya masih belum tahu dimana ya kemudian ada di musik Indonesia itu cia dan iya nih jendrinya action mana sih game aja gitu cuya dan garapan metros gitu cia dan ini untuk overlord mutu gue sih aman gitu ya Allah overlord mutu siaman sih untuk di YouTube gitu ya jadi ya mudah-mudahan aja bisa tayang langsung di musik Indonesia gitu cia biar gampang gitu enak gitu lebih lebih sabi lah ya lebih enak gitu ya kita nonton aja jadi mungkin itu aja aku juga kita bisa video kali ini ya kan jadi ada flort yang tanggal 5 terus ada bahan bacanya ini likoris recoil yang tanggal 2 tanggal 2 Juli ya kan ada tanggal 2 Juli Recoli 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 Terus ada flort tanggal 5 Juli dan terakhir ada tanggal 6 Juli ini kan ada isekai ujisan ya ini tiga nih yang akan keluar di bulan Juli itu cuya untuk tanggal mainnya dan untuk yang lainnya yaitu banyak sebenarnya gitu cuya nah ini untuk tanggal Juli itu udah banyak yang keluar gitu cuya tanggal-tanggalnya kayak dan maci segala macem terus dokter stone ya dokter stone spesial episode-nya yang kabarnya itu nah dapat satu jam untuk spesial episode-nya ya kan dan keluarnya tanggal 10 Juli ya kan dan udah one hour slot gitu ya dapat satu jam ya mungkin ya dapat satu jam ya dan dan visual watch-nya masih belum tahu dimana yang untuk dota stone gue tidak ngikutin dari pertama ya gua nggak ngikutin dokter stone dokter stone gitu cuya ini mungkin itu aja jalan kita pada video kali ini ada banyak yang tanggalnya di bulan Juli udah keluar tanggalnya kalian komen di bawah apakah pengen lagi gitu ya ah win point tanggalnya nih tanggal-tanggal tanggalnya untuk anime-anime yang keluar di bulan Juli gitu cuya jadi itu mungkin aja gitu aja karena untuk di bulan Juli tuh banyak kita ada banyak banget di DC yang udah keluar tanggalnya cuya dan gue pilih-pilih A333 aja gitu ya inti gajah yang sekiranya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kayak yang tadi juga ada ini juga nih rekoris recoil yang a1 picture juga udah ya kita lihat nanti yang lebih bagus mana bajet lebih kemana ya menurut gua sih lebih ke-engage kiss ya kalau gua dari pv-nya tuh bagusan yang get kiss cuy apa namanya tuh dari sebagai animasi dan grafiknya motionnya segala macam-macam itu cuy ya ya mungkin begitu yang get kiss ya dan dua-duanya sama-sama action komentar juga untuk si he eh coris recoil kan itu langkah tau jenisnya apa ya di sini tuh saya nggak tahu si komentar juga sih itu dari pv-nya sih action juga ya action kayak ada action ada sih kayak sohku lagi mungkin gua nggak tahu gitu ya kalau yang tadi cekoris recoil itu action yang lebih ke gunfight ya kalau ini lebih ke kombat jarak dekat layak jadi mungkin itu aja sekian dari gua